Puluhan petani hamparan wilayah kelompok tani rukun warga Dusun Demangan, Desa Kesilir, Kecomotan Wuluhan mendatangi kantor desa setempat. Mereka mengadukan masalah pembagian pupuk yang dinilai tidak transparan, apalagi sudah bertahun-tahun petani hamparan tak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi. Di kantor desa Kesilir, Kecomotan Wuluhan, puluhan petani hamparan wilayah kelompok tani rukun warga Dusun Demangan mengadukan masalah pembagian pupuk yang dikelola oleh kelompok tani yang dinilai tidak transparan. Apalagi para petani hamparan selama bertahun-tahun tak pernah mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Pengaduan puluhan petani hamparan disambut baik oleh Kepala Desa Kesilir, Sucipto, dan Koordinator PPL Wilayah Kecomotan Ambulu dan Wuluhan. Pihak pemerintah desa juga menghadirkan ketua kelompok tani rukun warga yang bernama Hardi, yang sekaligus memiliki kios pupuk hasil tunjukkan dari distributor. Selain itu, para petani hamparan juga meminta kepada pihak terkait untuk segera mereformasi ke pengurusan kelompok tani rukun warga, sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan kepada seluruh kaum tani. Selama dikeluhkan petani hamparan itu pupuk tidak nyampe ke petani gitu aja. Oh petani? Sudah berapa lama Pak yang kondisi yang dialami oleh petani? Selama saya bertani, saya tahun 2011 sudah bertani itu, ya sulit gini dari dulu Pak. Jadi yang saya nilai-nilai itu ya kelompoknya yang kurang sportif. Sebuah kelompok taninya. Pak kalau tidak mendapatkan jatah pupuk, tidak bisa mendapatkan pupuk, apa waktu itu yang dilakukan oleh petani? Ya akan berusaha terus mengejar bertemu sama Pak Kadesnya, supaya kita sampai tercukupi pupuk untuk lahan kami. Karena di ADI-AT itu juga ada masa ke pengurusan. Masa pengurusan ini sampai kapan? Ada yang 5 tahun, ada yang mungkin 7 atau 10 tahun. Nah nanti dilihat juga, ini sejak kapan ke pengurusan ini menjabat. Nanti dilihat di situ, kalau memang sudah waktu nya reformasi, maka sudah akan berusaha reformasi. Nah terkait dengan pelayanan pupuk, tadi sudah dijelaskan, intinya satu harus masuk data dulu. Kalau tidak masuk data, otomatis dia tidak bisa mendapatkan punggungnya untuk punggung bersubsidi. Karena setiapnya punggung bersubsidi kan itu bagian pemerintah, untuk petani. Jadi semuanya harus terdata, baik itu disemputan, maupun di alokasi punggungnya. Terkait hal tersebut, Hardi selaku ketua kelompok tani rukun warga yang sekaligus pemilik kios pertanian menjelaskan, bahwa pembagian pupuk bersubsidi sudah diatur secara ketat berdasarkan RDKK maupun data penerima, sehingga sebelumnya mereka harus menyerahkan fotokopi KTP maupun bukti pajak lahan yang dimiliki. Di sisi lain, jatah pupuk bersubsidi yang dibagikan ke anggotanya sekitar 60 persen, dan selebihnya untuk dibagikan kepada petani hamparan. Namun pada tahun 2023 ini, jatah pupuk bersubsidi dilakukan pengurangan oleh pemerintah, sehingga timbul persoalan bahkan konflik di masyarakat khususnya di kalangan petani. Yang jelas, sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman petani hamparan, segera mengerimkan fotokopi KTP, dan kalau ada SPPT atau kuitansi, harus digarisbawahi. Pemerintah itu harus mengembalikan lagi seperti sekarang itu sembilan komoditi, menjadi 70 komoditi agar supaya tidak gunteran yang dibawa. Ya ini contohnya, yang membuat kebijakan, katakan saja itu santai-santai saja, seakan-akan tidak menemui permasalahan, tapi yang dibenturkan kelompok tani maupun petani yang ada di bawah hidup. Dari Buluhan, Bambang Sugiharto Jumpor, 1TV, melaporkan.